tapi saya yakin mereka itu gak mau menceritakan yang sesungguhnya yang ada disini pasti yang diceritakan yang baik-baik supaya tidak membuat sedih yang ada di untuk kali ini saya ditemani sama teman saya Maju Cahayu Jangan lupa di subscribe dan kali ini saya mau ngobrol-ngobrol aja tentang apa namanya pokoknya ngobrol-ngobrol aja lah yang penting happy ngobrol apa iya ngobrol apa iwa 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 winter nyelam dewe-dewe saya mana sepirang tahun belum hongkong sudah mulai berapa tahun harus jujur iya terserah jujur atau enggak ya lumayan lah mulai tahun 2000 dulu pernah 2007 ke sini terus 2007 8 9 2009 pulang terus balik lagi ke sini ini 2013 2013 2015 cuti terus balik lagi ke sini sampai sekarang belum belum cuti lagi enggak tekok aku enggak perlu juga ya tekok aku kamu mau saya tanyain kemudian terus kamu udah berapa lama di sini aku mulai tahun 2007 sampai tahun tahun 2011 2011 2011 pulang nikah terus balik lagi ke sini karena pernikahan sama yang suami itu gagal akhirnya saya ke sini lagi sampai tahun sekarang sampai sekarang belum cuti lagi belum cuti lagi eh udah udah cuti berapa kali terus apa ini apa lagi apa namanya eh susah sedihnya jadi TKW susah apa ya yang pasti susahnya itu ya sedihnya itu jauh dari keluarga ya pasti dari anak orang tua kalau aku sih awal-awalnya ke sini memang sedih banget soalnya ninggalin anak bapak ibu masih ingat terus tapi lama-kelamaan juga sudah biasa aja lagian aku di sini kan ada teman ada 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 adik kembaran aku di sini jadi nggak nggak terlalu stress banget kayak gitu eh senengnya ya seneng banget ya eh tiap bulan gajian gajian hari minggu libur tanggal merah libur masih ada gajinya bulanan kan enak banget tapi susah dukanya di majikan di tempat majikan susah dukanya susahnya kalau di majikan itu ya macam-macam ya kadang kadang apa-apa kalau masalah makan sih soge nggak apa-apa kalau aku sih ini karena aku alergi apa nggak alergi sih sudah kayak kena kerematik kayak gitu aku jadinya kalau lebih berhati-hati lagi iya soalnya makanan sama kalau mandinya terlalu malem itu pun aku juga udah ini tulang-tulangnya sakit jadi aku kadang-kadang sampai jengkel sama majikan tuh kalau dikasih apa waktu mandinya itu malem banget apalagi lebih dari jam 12 sudah aku kalau udah lebih dari jam 12 itu lebih baik aku nggak mandi daripada harus tulangku yang sakit nggak bisa kerja kayak gitu ya bersihkan badannya nggak harus mandi pokoknya gimana ya ya karena tapi tapi kan pasti ada senangnya kan yoyo senangnya dimajikan baru eh dimajikan yang yang ini udah berapa tahun yang ini udah 2 tahun mau mau ya mau ke kontrak kedua ya mau kontrak kedua udah renew mungkin bulan depan itu udah mulai kontrak kontrak baru kontrak baru eh apa itu namanya gajinya juga gaji itu gaji yang baru ini buat teman-teman semuanya atau yang ada di rumah ya kadang nggak usah nggak usah keluarga sendiri kadang dari tetangga-tetangga tetangga-tetangga kita itu kadang enak banget kalau misalnya ngitung gaji kita sedangkan kita aja yang kerja yang kerja cuet ya cuet nggak ngitung tapi kadang-kadang itu tetangga atau nggak temen kadang ada yang bilang oh kamu senang ya kerja disitu gajinya gede yang ini-ini mereka itu nggak tahu apa yang terjadi dengan kita disini memang senang kita itu saya yakin hampir semua TKW itu nggak ada yang selalu nge-post tentang buruknya kalau nge-post tentang buruknya itu biasanya dapat dari misalnya dia kena apa terus di-share-share ke teman itu biasanya ada yang kayak gitu tapi balik lagi kadang kita itu kalau nge-post yang senang-senang aja kalau misalnya kalau pas liburan pas makan-makan makan pun pas makan yang enak aja yang di-post yang makan yang nggak enak-enak yang nggak di-post soalnya biar biar mereka itu tahu bahwa kita itu disini happy kalau kita lihatkan semua kegiatan kita apa yang kita alami yang buruk-buruk kita post semua bagaimana dengan keluarga kita mereka pasti juga akan sedih banget nggak akan ikhlas nggak akan rela kita disini ya kita disini kan berusaha selalu apa namanya menjaga lah menjaga perasaan yang ada di Indonesia entah anak yang anaknya udah bisa Facebookan yang bisa WhatsAppan gitu nah terus kadang tuh lucu banget kalau misalnya ada temen sendiri atau enggak tetangga ada yang bilang wah kamu kerja disitu udah berapa-berapa tahun bajinya gede ini ini itu ini itu mereka itu nggak tahu cerita yang ada disini kalau aku jujur Beb aku kalau majikan ya kalau masalah majikan oke mereka itu nggak pernah apa namanya nggak pernah ngatur aku masalah kerjaan masalah apa HP bebas semua tapi kalau masalah sarapan aku nggak pernah dapet kadang kadang mereka makan siang itu pun kalau misalnya mereka beli apa kadang apa namanya kadang mereka mereka beli boro-boro kok nawarin padahal kita tahu mereka makan sedangkan kita sedangkan saya aja siang nggak dapet pagi siang aku nggak dapet tapi kan apa namanya ada baiknya juga kita tenang kerja disitu terus majikan nggak cerewet majikan nggak apa itu apa mereka pikirnya kamu udah mandiri jadi nggak harus diurusin makan ini bukan masalah mandiri emang di rumah itu nggak ada kalau ini adanya emi terus masuk pagi emi siang emi tapi kadang kan orang-orang itu mereka yang di yang entah tetangga entah teman-teman kita itu kalau komen kadang kalau misalnya di Facebook entah apa wah seneng gajinya segini gini gini itu cuma kelihatannya saja tapi hari minggu kita harus harus keluar itu pun kita juga harus apa namanya harus biaya sendiri kita juga makan sehari tiga kali tapi sama aja se kayak harian biasa itu pun juga butuh butuh uang untuk liburan libur satu bulan empat kali itu pengeluarannya udah berapa belum kita juga butuh yang lain seperti sabun cuci seperti odol itu semuanya kita beli sendiri nggak ada yang dibeliin dari majikan jadi kalau alangkah lebih baiknya kalau jadi kalau orang tapi ya terserah lah kalian mau komentar apa tentang ini tapi kalau bisa kalau masalah komentar yang lain sih nggak apa-apa tapi kalau sampai ngurus tentang gaji kita di sini terus wah ini di Hongkong berapa tahun nggak dapat apa-apa itu kalian itu nggak nggak tahu sama sekali pengeluaran yang yang apa namanya nggak perlu kita jabarkan satu persatu itu nggak mungkin lah terus di sini ya Alhamdulillah kalau misalnya yang dapatnya majikan baik ya kalau misalnya yang karena majikan itu di sini nggak sama juga ada yang misalnya majikannya rempong itu di sini bisa tidur saja sampai jam 12 kadang tidur juga nggak di tempat tidur kadang ada yang di ruang tamu tapi saya yakin mereka itu nggak mau menceritakan yang sesungguhnya yang ada di sini pasti yang diceritakan yang baik-baik supaya tidak membuat sedih yang ada di di Indonesia